Intro Guys mungkin kalian sudah menonton kisah Syaruk Kajol dan Jitu ini di Youtube Di video itu ada satu pria bernama Jitu yang tidak begitu tertarik dengan jodis Syaruk dan Kajol Akhirnya si Jitu ini diburu untuk diminta kesaksiannya Di sana ia dipertemukan dengan Syaruk Kajol secara langsung Syaruk Kajol bertanya kepada Jitu ada masalah apa dirinya dengan jodi mereka Jitu mengatakan banyak jodi lain yang juga terlihat romantis dari Syaruk Kajol Inti dari percakapan mereka ini adalah untuk membuktikan bahwa Syaruk Kajol memang jodi nomor satu di Bollywood Nah berikut kita akan mengecek satu persatu percakapan mereka nih guys Mengapa Syaruk Kajol dan Kajol masih menjadi pasangan terbaik sepanjang perfilman Bollywood Pasalnya Syaruk Kajol ini akhirnya mengalah dan menjadi Syaruk Kajol jodi lovers Nah pernyataan pertama Jitu Konon Ada banyak pasangan lain yang juga sangat baik di layar Syaruk mengatakan apakah mereka itu Lolo dan Cici Syaruk dan Kajol malah tertawa Kenapa ya kira-kira mereka tertawa Apa mungkin Lolo dan Cici hanya baik dengan komedi Berarti Lolo dan Cici belum bisa menyaingi jodi Syaruk Kajol Jitu mengatakan bagaimana dengan John Bipasha Syaruk kan menjawab Kami jodi romansa bukan jodi angkat barbel Lalu bagaimana dengan Ritika Rina kata Jitu Syaruk kan mencibir Yadain sementara Kajol mencibir Mempremki di Wanihun BTW 2 film itu gagal ya teman-teman dan itu tidak mendekati box office Syaruk dan Kajol Jitu bertanya lagi bagaimana dengan Ranbir Depika Syaruk dan Kajol bingung apakah Jitu menyebut Ranvir atau Ranbir BTW itu untuk menyinggung kalau Depika tidak konsisten dengan satu couplenya Nah Jitu lalu bertanya lagi Tapi anda juga membuat jodi yang baik bersama Juhi Chola kata Jitu Dan benar saja Syaruk mengakuinya dengan senyum Kami terat imut bersama kata Syaruk Kajol seketika mengatakan what Dan Syaruk kan mengatakan what adalah yang ingin saya ucapkan Kata Syaruk Saya dan Juhi hanya terlihat baik di lapangan kriket Ya Syaruk Juhi memang memiliki tim kriket bersama ya Lanjut Syaruk kan mengatakan Bersama Kajol saya terlihat baik di mana saja Terutama di kebun sawi kata Syaruk Kalian ingatkan adegan di DLG? Jitu sepertinya kurang yakin nih guys Ia bertanya apa buktinya kalau jodi Syaruk Kajol memang lebih baik Kita ke pembuktian pertama Kajol bertanya kepada Jitu Jodi siapa yang punya tinggi berat bahkan warna kulit yang hampir sama Jitu bilang Syaruk Kajol Nah apa kira-kira itu benar guys Tinggi Kajol adalah 161 cm Tinggi Syaruk kan 173 cm Berarti ini gak benar ya teman-teman Masalah berat badan Ini cukup susah untuk dibuktikan ya Ideal Syaruk kan adalah 75 kg Ideal Kajol 57 kg Terakhir warna kulit yang hampir sama kata Kajol Ya kulit keduanya memang terlihat sama sejak era 90-an ke era sekarang ini Secara matematik pernyataan Kajol memang tidak benar Tapi secara fisik yang terlihat Memang keduanya memiliki tinggi beratan warna yang hampir sama Selanjutnya kita ke bukti lain kata Syaruk Siapa Jodi yang paling sering diundang ke Coffee with Karan Guys apa menurut kalian diundang ke sana adalah sebuah prestasi Terserah apa kalian menganggapnya Tapi aktor yang belum pernah diundang ke acara itu Belum bisa diakui sebagai bintang Kajol Syaruk adalah bintang tamu pertama Coffee with Karan Di episode pertama di season pertama Setelah itu acara ini populer hingga mengundang aktor populer lainnya Syaruk Kajol telah hadir sebanyak 7 kali di acara Coffee with Karan ini Berarti kata Syaruk kan benar ya Bukan hanya benar guys Tapi juga bisa membuat acara TV menjadi acara bergensi di India Syaruk terakhir kali terlihat bersama Alia di acara ini Sedangkan Kajol terakhir kali bersama Ajay suaminya Bukti selanjutnya ini berkaitan dengan film Syaruk dan Kajol Syaruk bertanya kepada Jitu Kekasih wanita siapa yang memaksa kekasih prianya berpuasa karuacot Jawaban Jitu adalah Syaruk Kajol Ini berasal dari film DDLG ya Kajol memberikan bukti lain Siapa yang membuat adegan berlari di kereta terlihat keren Jawaban Jitu adalah Syaruk Kajol Lagi dari film DDLG Lanjut Kajol bertanya Siapa yang mempromosikan main basket di India Jitu menjawab Syaruk dan Kajol Ini sih semua pasti tau dong Pasti itu dari film Kuj Kuj Hotahe kan Lanjut Syaruk kan bertanya Siapa aktor aktris yang paling banyak ditampar oleh Amrish Puri Jawaban Jitu adalah Syaruk Kajol Tapi apakah itu memang benar guys Kajol dan Syaruk adalah orang yang paling banyak ditampar Amrish Puri Kajol telah bermain film dengan Amrish Puri sebanyak 4 film Syaruk dan Amrish Puri sebanyak 7 film Terlepas apakah mereka ditampar di film itu terus menerus Kalian cek sendiri ya Kita ke bukti lain nih guys Katanya Jodhi Syaruk Kajol dibuatkan tempat pariwisata di Switzerland Apakah itu benar? Ya itu benar Ribuan orang tiap tahun berangkat ke Swiss untuk berkunjung ke bekas tempat syuting DDLG Dari halaman rumput Swiss kereta klasik ini Rumah Rat Simran menginap jembatan ikonik gereja Stasiun kereta hingga kiosan lonceng sapinya Sebenarnya Jodhi pertama yang syuting disana ada Sri Devi dan Rishi Kapur Tapi DDLG sepertinya yang paling terkenal di negara ini ya Memang DDLG banyak sekali mencatat prestasi dunia Bahkan Presiden Obama pernah berpidato Yang mengutip salah satu dialog DDLG yang disampaikan dalam pidatonya DDLG termasuk dalam 100 film yang wajib kamu tonton sebelum kamu meninggal Selanjutnya kita ke bukti yang mungkin Syaruk Kajol bercanda Dan Jitu malah membenarkan semua pertanyaan mereka meski tidak benar Pertama kata Kajol Siapa pemenang perang panipat keempat? Kata Jitu Syaruk Kajol Padahal perang panipat hanya terjadi 3 kali Siapa casting asli Titanic kata Syaruk? Jitu menjawab Syaruk Kajol Apa itu benar? Salah guys tidak ada yang namanya Kajol Syarukan di casting untuk Titanic Ini sih sepertinya Jitu di jebak dengan pertanyaan cepat dari Syaruk Kajol Sampai-sampai semua pertanyaan Syaruk Kajol ia benarkan Baiklah yang terakhir Syarukan bertanya kepada Jitu Kamu berusia berapa tahun saat DDLG dirilis Syaruk bilang usia Jitu saat itu 9 bulan 22 hari dan 4 jam Kajol bingung kenapa Syarukan bisa tahu semuanya Sepertinya Syarukan tahu kalau ibu bapak Jitu pernah menonton di bioskop Maratha Mandir Anyway hampir semua orang India sudah pernah menonton di bioskop di sana Bioskop tempat DDLG diputar selama 1274 minggu Video berakhir dengan Kajol bertanya apa tujuan hidup dari Jitu Jitu bingung dan ia lalu menjadi fans dari Syaruk Kajol Itulah bukti mengapa Kajol Syaruk adalah Jodi terbaik di Bollywood Video ini ditayangkan untuk mempromosikan Dilwale saat itu Jodi Syaruk Kajol memang satu keajaiban Mereka membawa era baru yang membuat penonton tahu arti sebuah romansah Terima kasih telah menonton!